Pemirsa harga kelapa dalam di tingkat petani Kian Anjlok, tak hayal ini membuat sebagian petani kelapa dalam beralih profesi menjadi buruh upah mencongkel kelapa dalam untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selain masyarakat sekitar yang sehari-hari menjadi buruh upah mencongkel kelapa dalam, saat ini sebagian petani kelapa dalam juga terpaksa beralih profesi menjadi buruh congkel kelapa dalam. Hal ini dilakukan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Saat ini kesulitan ekonomi tengah dirasakan para petani kelapa dalam. Ini dikarenakan harga kelapa dalam yang hingga saat ini tak kunjung membaik. Yang mana saat ini harga kelapa dalam masih dihargai 700 rupiah per kilonya. Harga tersebut telah dirasakan petani sejak beberapa bulan terakhir. Salah satu petani kelapa dalam di desa Pembengis, Ari mengatakan, Sejak harga kelapa dalam tak kunjung membaik, ia terpaksa mencari pemasukan lain, yakni menjadi buruh upah mencongkel kelapa dalam di gudang pengepul. Sebab jika tidak seperti ini, maka kebutuhan sehari-hari tidak bisa dicukupi. Karena selain harga kelapa dalam murah, hasil panen kelapa dalam pun juga berkurang. Dari mencongkel seribu biji kelapa dalam, ia hanya mendapatkan uang senilai 100 ribu rupiah. 10 ribu rupiah, kalau 10 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 1000 kelapa ya. Kalau biasanya terkejar 1000 gitu sehari? Terkejar, bisa terkejar, tergantung keadaannya. Lagi kelapanya enak, ya bisa jangkan banyak. Berarti memang setiap hari ini lah, Pak, atau ada provinsi lain juga gitu? Semenjak kelapa murah ini, tidak ada kebun lah. Banyak gitu. Hal serupa juga dikatakan Mas Tuti. Ia terpaksa menjadi buru congkel kelapa dalam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebab ekonominya saat ini tengah dalam kondisi yang sulit. Hitungannya kalau kami dapatkan 500 ribu sehari itu, 500 ribu. 500 ribu ya, 50 ribu ya. Ini kita aduk ya. Mau gak mau, Pak, setelah nyungkil kayak gini kan. Ini karena hargo beras mahal juga lah ya. Beras mahal. Sembako mahal, jadi mengupah kayak gini lah untuk sekolah anak. Ini kita provinsi kayak ini berapa tahun sudah, Pak? Sudah 3 tahun lah ya. Pasca COVID ini juga lah abis, banyak corona ini COVID-nya. Sementara itu, pemilik gudang kelapa dalam di desa Pembengi, Sainal, mengatakan. Ia membuka diri untuk siapa saja yang ingin menjadi buru upah kelapa dalam di tempatnya. Meski saat ini harga kelapa dalam kian anjok. Namun, ia juga tetap menerima kelapa dalam di tingkat petani dengan harga 700 rupiah per kilonya. Selain itu, guna menutupi biaya operasional, ia juga dengan gencar menjual kopra putih atau kelapa yang telah dijongkel. Kaling ini 800? 400 ya, 700 terkadang juga ya. Mungkin kalau sekarang ini, Pak, kayak mana? Kalau kita lempar lagi untuk jual sendiri, kayak mana, Pak, terkadang? Maksudnya jual bulan ini? Tidak, jual ke lempar. Kalau kopra-nya kalau ditungkannya kan cuma 28. 28 ya, 3 ribu ya. 3 ribu Jambi. Di Jambi ya. Kalau sekarang kita jualnya ke mana, Pak, kalau tinggal pengepul ini lagi? Jambi, karena kita nyari-kena ada kendaraan sendiri. Jadi, nyambi dari kendaraan, weh, kan, sudah ada lagi. Surya Kurniawan, Jek TV, Melapor, Kak. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!